Ya pemirsa menjadi perbincangan tentunya status DKI Jakarta atau Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara ini masih menjadi perbincangan para publik. Dimana diketahui pemirsa berdasarkan Undang-Undang IKN bahwa selambat-lambatnya ini Kota Jakarta harus diubah statusnya tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara pada tanggal 15 Februari. Namun berdasarkan pernyataan juga dari pihak istana mengatakan bahwa perpindahan tersebut masih harus menunggu dari kepres ataupun keputusan Presiden. Kita akan membahasnya pada malam hari ini bagaimana sebenarnya awal mulanya pemirsa pada tanggal 15 Februari 2022. Dimana Presiden Jokowi Dodo menandatangani Undang-Undang Ibu Kota Negara IKN. Kita ketahui bersama penandatanganan langsung dari Presiden Jokowi Dodo ini berlangsung atau terjadi pada tanggal 15 Februari 2022. Kita ketahui bersama bahwa kemudian pada tanggal 5 Maret 2024 status DKI yang juga diatur dalam Undang-Undang 29 tahun 2007 itu sejak 15 Februari tidak lagi berlaku. Karena ketentuan dari pasal 41 Undang-Undang IKN. Bagaimana kemudian akhirnya terjadi polemik bahwa DKI Jakarta atau Kota Jakarta ini tidak lagi menjadi ibu kota. Pernyataan pertama yang diungkapkan oleh Supratman Andi Aktas selaku Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR yang menyebutkan pemirsa bahwa status DKI yang diatur dalam Undang-Undang 29 tahun 2007 sejak 15 Februari ini tidak lagi menjadi ibu kota negara. Inilah kemudian yang menjadi polemik yang menjadi kesimpang siuran terjadi di ranah publik dan juga di ranah masyarakat. Kita akan lihat selanjutnya pemirsa di mana Undang-Undang IKN pasal 41 ayat 2 mengenai atau tentang status ibu kota Jakarta. Ini disebutkan paling lama setelah 2 tahun sejak Undang-Undang IKN ini diundangkan. Undang-Undang 29 tahun 2007 ini diubah sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang ini. Kemudian berikutnya status DKI Jakarta ini masih tetap menjadi ibu kota negara hingga Presiden kemudian juga menerbitkan keputusan Presiden. Ada berbagai pendapat yang berbeda. Salah satunya yang diungkapkan juga dari pihak Istana khususnya dari Dini Purwono yang merupakan staff khusus Presiden yang mengatakan bahwa perpindahan dari kota Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara ini masih menunggu dari keputusan Presiden. Tepatnya ia menyebutkan status DKI Jakarta masih tetap menjadi ibu kota negara hingga Presiden ini menerbitkan kepres ataupun keputusan Presiden terkait dengan ibu kota negara ataupun IKN. Artinya pernyataan langsung dari Andi Aktas selaku Ketua Balik DPR ini langsung dipatahkan oleh pihak Istana. Kita akan hadirkan juga Pak Birsa bagaimana kemudian poin-poin dari RUU khusus untuk DKI Jakarta atau DKJ juga. Pak Birsa kita simak bersama dari Presiden yang menunjuk Gubernur Pasal 10 di mana penunjukkan Kepala Daerah Jakarta ini diatur oleh Presiden kemudian juga untuk Gubernur Jakarta ini menjabat selama 5 tahun. Kita simak bersama juga Pak Birsa dalam poin-poin RUU khusus Jakarta ataupun DKJ. Dalam Pasal 33 Ayat 3, Jakarta terdiri dari kota dan kabupaten administrasi dan juga Gubernur Jakarta tidak perlu pertimbangan dari DPRD menentukan wali kota dan bupati. Selanjutnya Pak Pak yang hadirkan untuk Anda. Bagaimana kemudian Mahfud MD yang merupakan mantan Menko Puluh Hukam ini juga menanggapi terkait dengan polemik Jakarta yang diisukan ini tidak lagi menjadi ibu kota negara. Informasi yang terkata. Ada satu isi yang disitu sangat mengicoh kalau saudara tidak hati-hati yaitu Gubernur DKI semula itu akan dipilih oleh Presiden langsung karena ini daerah khusus. Masyarakat tidak setuju lalu sekarang kesepakatan sementara itu nanti Gubernur DKJ itu akan dipilih dua nama oleh DPR lalu diserahkan kepada Presiden. Presiden nentukan satu. Ini bisa berpotensi kronis. Ya pernyataan dari Mahfud MD tersebut yang menyebutkan bahwa DKJ ini akan langsung atau kepalanya ini akan langsung dipilih oleh Presiden. Berikutnya juga akan kami hadirkan bagaimana pernyataan dari Ahmad Baydowi selaku Wakil Ketua Balek DPR atau Badan Legislatif DPR RI, Pak Mirsa. Ya Pak Mirsa, sebagai informasi bahwa sejarah pemindahan ibu kota negara ini sebenarnya sudah diatur sejak lama. Bahkan mulai dari era Presiden sebelum Presiden Joko Widodo. Kita akan tarik ke belakang, Pak Mirsa. Tepatnya pada saat era Presiden Soekarno pada tahun 1957 Presiden Soekarno ini sudah menggagas pertama kalinya pemindahan ibu kota negara ke Palangkaraya. Pada saat itu tepatnya Presiden Soekarno ini menyebutkan bahwa tahun 1957 ibu kota negara ini akan dipindahkan di Palangkaraya. Kemudian pada tahun 1997, Pak Mirsa, Presiden Soekarno ini juga mengeluarkan keputusan Presiden mengenai pemindahan pusat pemerintahan tidak di Palangkaraya, melainkan di kawasan Jonggol. Ini pernyataan langsung dari Presiden Soekarno pada tahun 1997. Kita tarik kembali kemudian pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009. Presiden SBY ini juga sempat berencana memindahkan wilayah atau ibu kota negara ini bukan di Jonggo lagi, Pak Mirsa, melainkan ke wilayah timur dari Indonesia. Ini juga pernyataan yang diungkapkan pada tahun 2009, tepatnya diungkapkan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan barulah kemudian pada tahun 2019 kita ketahui bersama keputusan langsung atau pernyataan langsung dari Presiden Jokowi Dodo yang memutuskan bahwa ibu kota negara atau IKN ini keluar, keluar dari Pulau Jawa yang kemudian kita ketahui banyak sekali keputusan beberapa daerah yang sempat menjadi pertimbangan hingga akhirnya kemudian dipilih untuk di Penajam Pasar Utara atau ibu kota Nusantara, Pak Mirsa. Lantas bagaimana kita lihat negara-negara lain yang juga mungkin memiliki beberapa keputusan-keputusan untuk memindahkan ibu kota negara mereka. Kita lihat yang paling dekat pemirsa ibu kota dari Malaysia. Pada tahun 1999, Malaysia ini terjadi perpindahan kota atau ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya tahun 1999 dan memakan biaya yang cukup besar sampai 125 triliun rupiah atau setara dengan 8,1 miliar USD yang merupakan tentunya juga asumsi kurs pada saat ini. Itu adalah salah satu contoh di negara tetangga kita, negara Malaysia yang pada tahun 1999. Kita akan coba pantau negara lainnya, Pak Mirsa. Myanmar pada tahun 2005. Ini dari kota Yangon ke Naipidao yang juga memakan biaya yang sangat fantastis kurang lebih 5 miliar USD atau USD atau setara dengan 77 triliun rupiah. Biaya yang tidak kecil untuk memindahkan kota atau ibu kota negara dari satu kota ke kota yang lain. Kita hadirkan negara berikutnya, Pak Mirsa. Ini adalah negara Korea Selatan. Perpindahan ini dimulai secara bertahap. Diawali pada tahun 2012, yang disebutkan akan mulai pindah secara bertahap dan akan diteruskan atau dilaksanakan sampai tahun 2030. Karena rencana relokasi dari kota Seoul ke Sejong, Pak Mirsa. Ini rencana relokasi selesai, ini ditargetkan akan selesai pada tahun 2030 yang memakan biaya begitu fantastis mencapai 20,6 miliar USD atau USD atau USD atau setara dengan 320 triliun rupiah. Luar biasa. Itu tadi kita sudah memantau bagaimana kemudian sejumlah negara-negara mulai dari negara tetangga bahkan hingga Korea Selatan yang juga dari rangkaian tahun demi tahun memulai pemindahan ibu kota negara. Polemik pemindahan ibu kota negara dari Jakarta dan juga akan berpindah, ini tentunya masih menjadi perbincangan publik tentunya dan kita akan sama-sama menantikan. Namun demikian, apakah kabar Indonesia malam pemirsa pada malam hari ini bersama saya dan juga Putri Viola. Betul sekali dan juga setelah juta Anda bisa menyaksikan fakta jangan sampai Anda lewatkan. Kami besok juga akan kembali mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat jadi pastikan Anda tetap menyaksikan apakah kabar Indonesia malam esok. Saya Putri Viola. Saya Agita Mahli. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.